Anies Baswedan bertemu Gibran Raka Buming di Solo, PDIP. Ada udang di balik batu. Said Abdullah, menilai ada maksud tertentu dari Anies Baswedan kala menemui wali kota Solo, Gibran Raka Buming di Solo. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Said Abdullah, menilai ada maksud tertentu dari Anies Baswedan kala menemui wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Keduanya bertemu di Solo pagi tadi. Menurut Said, pertemuan ini merupakan cara Anies agar lebih dikenal publik. Itu bagian dari cara Anies, terus menerus langkahnya supaya lebih dikenal publik. Dan ingat, kalau dia muji Gibran pasti ada udang di balik batu, kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Said menilai Anies memanfaatkan Gibran Raka Buming untuk kepentingannya sendiri. Menurut dia, Anies sedang mencari keuntungan politik untuk 2024. Ada pun pujian Anies kepada Gibran, kata Said, dilontarkan karya Anies tidak punya kinerja. Karena Anies nggak punya kinerja, ujarnya. Saat ditanya apakah pertemuan Anies dengan Gibran membahas pemilihan gubernur DKI Jakarta, Said menyatakan bahwa Anies tidak punya partai. Di sisi lain, kata dia, Gibran adalah kader PDIP. Oleh sebab itu, ia menampik jika Anies menjadi kingmaker di DKI dan menyebut pendekatan Anies ke Gibran merupakan trik memecah belah PDIP. Kalau Anies majukan Gibran, Anies nggak punya partai. Gibran kader PDIP. Itu triki politik Anies untuk mecah belah PDIP. Orang Gibran kader kita. Tiba-tiba dia masuk ke situ. Kata dia, Said menegaskan partainya belum memutuskan sosok yang bakal disodorkan menjadi calon gubernur DKI pada 2024. Dia mengatakan keputusan ini sepenuhnya diserahkan pada partai. Kami sedang mempersiapkan, sedang dimatangkan, dipersiapkan. Rapat DPP sudah, tinggal kita perlu waktu sampai siapa yang paling pas jadi calon di DKI, kata dia. Mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bertemu dengan wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, di Hotel Novotel Solo, selasa, tanggal 15 November tahun 2022, pagi. Pantauan tempo, Gibran tiba di Hotel Novotel Solo pada sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, langsung disambut Anies yang sudah berada di hotel itu. Keduanya kemudian menikmati sarapan pagi sembari mengobrol di resto hotel setempat selama sekitar satu jam. Ditemui awak media seusai sarapan bersama, baik Anies maupun Gibran membantah ada pembahasan seputar politik dalam pertemuan mereka itu. Anies mengemukakan pertemuannya dengan Gibran pagi itu dalam rangka silaturahmi. Alhamdulillah pagi ini kami bersyukur bisa ada di Solo. Tadi kita ngobrol santai saja, dengan Gibran. Tidak ada yang khusus. Nanti setelah ini kita juga mau hadir ke acara Heil, Heil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi atau Heil Solo di Pasar Kliwon, Solo, semoga acaranya lancar. Ujar Anies, bahas soal kota Solo hingga transportasi umum. Menurut Anies, obrolannya dengan Gibran tak lepas dari kondisi dan perkembangan kota Solo saat ini. Senada dengan Anies, Gibran juga menuturkan pertemuannya dengan Anies lebih banyak berbagi cerita dan pengalaman, serta menyinggung masalah pengelolaan kota, termasuk di antaranya soal transportasi umum. Solo itu kotanya rapi, bersih, dan mudah-mudahan ke depan makin maju. Tadi juga sempat membicarakan transportasi umum di Solo dan di Jakarta, sare pengalaman, juga di antaranya tentang tata kelola kota. Karena dulukan kami sebagai gubernur-gubernur DKI Jakarta, mengelola sebuah kota, sama dengan Solo, di sini Mas Gibran juga begitu, tutur Anies. Anies menilai Gibran sebagai wali kota Solo telah menunjukkan banyak hal positif. Saat dimintai pendapat tentang Gibran yang dianggap oleh beberapa kalangan layak untuk maju dalam ajang Pilgub DKI Jakarta, Anies mengatakan bahwa Gibran sendirilah yang paling tahu layak atau tidaknya untuk maju. Kalau itu beliau yang paling tahu. Tapi pokoknya saya senang, di bawah kepemimpinan Mas Gibran ini Solo makin maju, berkembang, dan beliaunya sendiri, kalau saya ke Mas Gibran ini suka, karena beliaunya bisa menjangkau semua. Semua disapa, silaturahmi pada semuanya. Kalau kita bilang itu andap asor. Dan itulah yang saya rasa adalah sifat baik yang bisa menjadi contoh. Ya saya juga mendoakan Mas Gibran selalu sehat, senantiasa dimudahkan dalam menjalankan amanah ini, kata Anies yang diamini dan disambut Gibran dengan ucapan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!